Dito Mahendra ditangkap atas kasus senjata api, senjata ilegal, Nikita Mirzani merasa dendamnya sudah terbalaskan. Dito Mahendra berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus senjata api, senjata ilegal, pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Dikutip dari Youtube Selepcam, Minggu tanggal 10 September tahun 2023, Nikita Mirzani berikan tanggapan saat mengetahui kabar Dito Mahendra telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Nikita Mirzani mengatakan bahwa dendamnya kepada Dito Mahendra sudah terbalaskan. Pasalnya, sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik. Ia pun menilai Dito Mahendra pasti akan mendapatkan hukuman yang berat atas ulah yang diperbuat. Terbalas sih udah ya, karena dia pasti akan dijerat dengan pasal yang lama dan pasti gak mungkin gak di atas 10 tahun, pasti 10 tahun lebih, ujar Nikita Mirzani. Kendati demikian, Nikita Mirzani mengaku ingin melihat sosok Dito Mahendra di Borgol saat dihadirkan dalam press release nantinya, bahkan, ia juga akan merasa puas dengan hanya melihat Dito Mahendra yang di Borgol dan menggunakan baju tahanan. Tapi gue masih penasaran lihat dia di Borgol, press release, kalian juga penasaran kan Dito ini kayak gimana? Kalau udah ngelihat kayak gitu dia di Borgol pakai baju oranya, kayaknya oh yaudah gitu, ungkapnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena telah berhasil menangkap Dito Mahendra. Dito Mahendra, kata Nikita Mirzani, sebelumnya yang sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO akhirnya kini bisa tertangkap juga. Gue sih berterima kasihlah ke bapak-bapak aparatur negara ini begitu kerennya bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO, ucapnya. Kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh, Dito dimana sih, udah gue kasih tau, tapi memang itu orangnya lincah banget kayak belut, sambungnya, terkait Dito Mahendra yang kini sudah berhasil tertangkap, Nikita Mirzani meyakini bahwa penyanyi Nindi Ayunda akan ikut terserat juga dalam kasus tersebut. Nindi Ayunda juga ya, rasanya sih kalau nggak salah dia pun akan kena ya, ungkapnya. Nikita Mirzani menyebut Nindi Ayunda turut menyembunyikan keberadaan Dito Mahendra selama menjadi buronan, tak hanya itu, kata Nikita Mirzani, Nindi Ayunda juga mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Karena dia turut menyembunyikan pertama, kedua banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindi Ayunda tahu apa yang Dito lakukan. Masalah penyekapan sopir sama susternya itu kan memang dilakukan sama mereka berdua dan disembunyikan di rumah orang tua Nindi Ayunda, ujarnya. Ia pun menilai bahwa kasus tersebut nantinya akan merembet hingga menyeret Nindi Ayunda. Kasus tersebut, dikatakan Nikita Mirzani, masih dalam proses pengembangan dari pihak kepolisian. Jadi pasti itu akan merembet-rembet kemana-mana, kayaknya sih harusnya dia kena ya. Tapi kan itu nanti pengembangan lagi dari pihak kepolisian kan, terangnya. Terima kasih telah menonton!